Selamat pagi, Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, apa kabar Saudara? Dan bagaimana kabar keluarga Saudara di rumah? Kiranya Saudara dan keluarga dalam keadaan sehat dan baik. GKI Bandar Lampung menyapa kita semua dalam refleksi chat dari alam. Firman Tuhan pada pagi ini terambil dari 1 Thessalonica 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Chat dari alam. Rasa syukur membuka pintu ke dalam hadiratku. Walaupun aku selalu bersamamu, aku telah melakukan sangat banyak untuk menjaga kebebasanmu dalam menentukan pilihan demi pilihan. Aku menempatkan suatu pintu antara engkau dengan aku, serta memberimu kuasa untuk membuka atau menutup pintu itu. Ada banyak cara untuk membukanya, tetapi suatu sikap yang penuh rasa syukur adalah salah satu cara yang paling efektif. Rasa syukur dibangun di atas kepercayaan. Saat kata-kata ucapan syukur ada di tenggorokanmu, engkau perlu memeriksa dasar kepercayaanmu. Saat rasa syukur mengalir dengan bebas dari hati dan bibirmu, biarkan rasa syukurmu itu menarikmu lebih dekat kepadaku. Aku ingin kau mempelajari seni mengucap syukur dalam segala hal. Lihatlah, betapa seringnya engkau dapat bersyukur kepadaku setiap hari. Ini akan membangkitkan kesadaranmu pada banyak berkat yang telah aku berikan. Ini juga akan melindungimu dari dampak pelbagai pergumulan saat semua itu datang menyerangmu. Anakku, alamilah hadiratku dengan berlatih mengucap syukur. Demikianlah chat dari Allah. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapak, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.